KPU Bengkalis resmi meluncurkan tahapan Pilkada Bengkalis 2024. Dalam acara peluncuran tersebut juga diperkenalkan maskot serta jingle Pilkada Bengkalis. Bertempat di lapangan Tugu KPU Bengkalis Rabu malam lalu meluncurkan tahapan Pilkada Serentak Kabupaten Bengkalis tahun 2024. Selain meluncurkan jadwal tahapan dan program Pilkada Bengkalis, KPU Bengkalis juga memperkenalkan maskot serta jingle dari Pilkada Bengkalis 2024. Di acara ini Ketua Bengkalis Agung Kurniawan mengatakan pihaknya akan berusaha dan berkomitmen agar pelaksanaan Pilkada Bengkalis berjalan dengan baik. Komitmen ini disampaikan Agung melihat adanya opini negatif terhadap Pilkada Bengkalis sebelumnya. Kami berlima, berkomitmen, menyelenggarakan pemilu dan pemilihan bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan menjamin KPU sebagai penyelenggara Pilkada akan bekerja secara berintegritas. Rusidi juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan penilaian masyarakat terhadap calon kepala daerah yang akan maju. Dengan berbuat pelanggaran, dengan mengedepankan hoax, mengedepankan berita-berita yang tidak benar dalam pemilihan Bupati Bengkalis yang akan datang. Kalau rajanya alim dalam artian mengalami kita, silakan pilih kembali. Kalau rajanya menurut kita zalim, silakan jangan dipilih. Ini adalah hak demokrasi yang sama rata, sama rasa. Tidak ada perbedaan. KPU akan berdiri paling depan sebagai penyelenggara pemilu yang tegak lurus berdiri membela kebenaran Bapak-Ibu sekalian. Acara peluncuran Pilkada Bengkalis ini juga diisi dengan sejumlah penampilan kesenian mulai dari tarian daerah hingga hiburan musik Melayu. Dari Bengkalis, Tim Liputan Ceria TV